Selamat pagi anak-anak semuanya, kembali kita berjumpa pada pembelajaran biologi di bab 2, yaitu tentang keaneka ragaman hayati. Keaneka ragaman hayati yang terdapat di setiap wilayah itu berbeda-beda. Keaneka ragaman hayati itu sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi atau aliran energi. Namun demikian, kualitas dan kuantitas keaneka ragaman hayati di suatu wilayah dapat menurun atau bahkan dapat menghilang. Keaneka ragaman hayati dapat dijaga kelestariannya serta dapat dipulihkan kembali. Pengertian daripada keaneka ragaman hayati Keaneka ragaman hayati atau biodiversitas atau biodiversiti merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Keaneka ragaman hayati Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah keaneka ragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keaneka ragamannya. Mencakup keaneka ragaman dalam spesies, antar spesies, dengan ekosistem. Menurut Surjani, pada tahun 1996 keaneka ragaman hayati menyangkut keunikan suatu spesies dan genetik di mana makhluk hidup tersebut berada. Tingkat keaneka ragaman hayati itu terbagi atas tiga yaitu tingkat keaneka ragaman gen, keaneka ragaman jenis, serta keaneka ragaman ekosistem. Keaneka ragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies maluk hidup. Contohnya, buah durian. Ada yang berkulit tebal, berkulit tipis, berdaging buah tebal, berdaging buah tipis, berbiji besar, atau berbiji kecil. Contoh yang lain, misalnya buah pisang, yang memiliki ukuran, bentuk, warna, tekstur, dan rasa daging buah yang berbeda-beda. Pisang memiliki berbagai varietas antara lain, pisang raja serai, pisang raja molo, pisang raja jambe. Contoh yang lain, misalnya varietas mangga, mangga manalagi, mangga golek, mangga gedong, mangga apel, mangga harum manis. Sementara itu, keanekaragaman genetik pada spesies hewan, misalnya warna rambut pada kucing, ada yang berwarna hitam, putih, abu-abu, dan coklat. Jadi, keanekaragaman sifat genetik pada suatu organisme itu dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom yang dimilikinya. Kromosom tersebut diperoleh dari kedua induknya melalui pewarisan sifat. Namun, ekspresi gen suatu organisme juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Contohnya, bibit yang diambil dari batang induk mangga memiliki sifat genetik berbuah besar kemungkinan tidak menghasilkan buah mangga berukuran besar seperti sifat genetik induknya jika ditanam pada lingkungan yang berbeda. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui hibridisasi atau perkawinan silang antara organisme satu spesies yang berbeda sifat atau melalui proses domestikasi budidaya hewan satu atau tumbuhan liar oleh manusia. Contohnya, hibridisasi tanaman anggrek untuk mendapatkan bunga anggrek dengan warna beraneka ragam, hibridisasi sapi, dan hibridisasi berbagai jenis tanaman atau hewan tertentu dengan spesies liar untuk mendapatkan jenis yang tahan terhadap penyakit. Jadi, dengan hibridisasi akan diperoleh sifat genetik baru dari organisme-organisme pada satu spesies. Keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies disebut dengan varietas atau ras. Pada manusia, kita bisa lihat perbedaan warna bola mata atau iris pada manusia. Ada yang berwarna hijau, coklat, hitam, biru. Yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis merupakan segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup antarjenis atau antar spesies. Contohnya, di suatu halaman terdapat pohon mangga, kelapa, jeruk, rambutan, bunga mawar, bunga melati, cempaka, jahe, kunit, burung, kumbang, lembah, semut, kupu-kupu, dan cacing. Keanekaragaman jenis yang lebih tinggi umumnya ditemukan di tempat yang jauh dari kehidupan manusia, misalnya di hutan. Di hutan, terdapat jenis hewan dan tumbuhan yang lebih banyak dibandingkan dengan di sawah atau di kebun. Berberapa tipe organisme ada yang memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama. Misalnya, tumbuhan kelompok palem seperti kelapa, pinang, aren, sawit yang memiliki daun seperti pita. Namun, tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan spesies yang berbeda. Kelapa memiliki nama spesies Cocos lucifera, pinang bernama Areca catecu, aren bernama Arenga pinata, dan sawit bernama Elais guinensis. Hewan dari kelompok genus pantera terdiri atas beberapa spesies, contohnya harimau, pantera tigris, singa, pantera leo, macantutul, pantera pardus, dan jaguar, pantera onka. Jadi, perbedaan tersebut disebut dengan varietas pada tanamannya, sedangkan pada hewan itu disebut dengan ras. Contoh bisa lihat perbedaan warna dan bentuk pada kacang-kacangan. Ada kacang kedelai, ada kacang tanah, ada kacang merah, ada kacang hijau. Yang ketiga, Keaneka Ragaman Ekosistem Ekosistem itu terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies yang lain, dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Misalnya, suhu, udara, air, tanah, kelembaban, cahaya matahari, dan mineral. Ekosistem bervariasi sesuai dengan spesies pembentuknya. Ekosistem alami antara lain, hutan, rawa, terumbu karang, laut dalam, padang lamun, manggroof, pantai pasir, pantai batu, esuari, danau, sungai, padang pasir, dan padang rumput. Ada pula ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya, sawah, ladang, dan kebun. Jadi, agroekosistem itu memiliki keaneka ragaman spesies yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem alami, tetapi memiliki keaneka ragaman genetik yang lebih tinggi. Jenis organisme yang menyusun setiap ekosistem itu berbeda-beda. Misalnya, ekosistem hutan hujan tropis yang diisi oleh pon tinggi berkanopi, rotan, anggrek, paku-pakuan, burung, harimau, monyet, orang hutan, dan lain-lain. Sedangkan pada ekosistem sungai terdapat ikan, kepiting, udang, ganggang, air tawar. Keaneka ragaman ekosistem di suatu wilayah ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain, posisi tempat berdasarkan garis lintang, ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kelembaban, suhu, dan kondisi tanah. Contohnya, di Indonesia itu merupakan negara kepulauan dan terletak di Katulistiwa, yang memiliki sekitar 47 macam ekosistem di laut maupun di darat. Pengertian daripada ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balai antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, proses pembentuk komponen, pembentuk daripada ekosistem itu ada dua, yaitu abiotik dan biotik. Yang tadi ibu sudah jelaskan, abiotik itu adalah komponen yang terdiri dari bahan tak hidup, yaitu contohnya suhu, air, cahaya, tanah, kelembaban. Sedangkan biotik itu adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan hewan. Jenis ekosistem itu terbagi atas dua, yaitu ekosistem darat dan air. Ekosistem darat itu adalah ekosistem yang lingkungannya itu didominasi oleh daratan. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut dengan bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis garis rintang dan kedinggian tempat dari permukaan laut. Sebagian nama bioma disesuai dengan vegetasi atau tumbuhan yang dominan. Terdapat macam-macam bioma ada tujuh, yaitu hutan hujan tropis, savana, padang rumput, padang gurun, hutan gugur, hutan taiga, dan tundra. Yang akan ibu jelaskan di pelajaran berikutnya. Yang kedua itu adalah ekosistem air. Ekosistem air atau disebut dengan ekosistem perairan atau akuatik, itu adalah ekosistem yang komponen abiotiknya, sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup atau komponen abiotik dalam lingkungan perairan itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu plankton, nekton, newstone, bentos, dan perifiton. Ekosistem darat itu berdasarkan tingginya yaitu dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Nah, ekosistem air itu terbagi atas dua, yaitu ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri abiotik sebagai berikut. Memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel maluk hidup. Dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, penetrasi atau masuknya cahaya matahari kurang. Berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar lenti atau tenang, dan ekosistem air tawar loti atau mengalil. Ekosistem air tawar lenti misalnya, danau dan rawa, sedangkan ekosistem air tawar loti misalnya, sungai dan air terjun. Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, maka ekosistem air tawar itu dibagi menjadi beberapa zona atau daerah, yaitu zona litoral, zona limnetik, dan zona profunda. Yang kedua, ekosistem air laut. Ekosistem air laut itu merupakan suatu kumpulan integral dari berbagai komponen abiotik dan abiotik yang berkaitan satu sama lain, yang ditandai dengan kadar garam atau salinitas yang tinggi. Tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, habitat air laut sering berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain, memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman laut, dan terdapat arus laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas atau masa jenis air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik buat batuan bumi. Jadi, berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air laut itu dapat dibagi menjadi zona fotik, zona toilet, dan zona afotik. Nah, jadi zona silau itu secara sistematik, itu dapat dibagi menjadi zona neritik dan zona oseanik. Zona neritik itu merupakan zona yang dekat dengan pantai dan dangkal dengan lebarnya 16-240 meter. Sedangkan zona oseanik itu merupakan zona lautan terbuka yang dibagi menjadi zona basial, abisal, dan hadal. Yang zona neritik ini kedalamannya maksudnya ya, 16-240 meter. Nah, oseanik ini terbagi atas zona basial, zona abisal, dan zona hadal. Zona basial ini kedalaman airnya itu 200 sampai 1.800 meter atau 2.000 meter. Dan keadaannya remang-remang, di zona ini tidak ada produsen, melainkan dihuni oleh nekton, yaitu organisme yang aktif berenang misalnya ikan. Zona abisal itu merupakan daerah palung laut yang kedalamannya gelap. Kedalaman air di zona ini, abisal ini, lebih dari 2.000 meter, yang dihuni oleh predator, detrifitor, pemakan sisa organisme, dan pengurai. Zona hadal ini adalah zona yang kedalamannya di atas 5,5 kilometer. Jadi zona ini yang paling dalam, yang sama sekali tidak bisa ditembus oleh matahari. Zona si laut ini berdasarkan penembusan cahaya dibedakan menjadi zona fotik dan afotik. Zona afotik itu adalah zona yang tidak dapat mendapatkan cahaya matahari. Fotik itu cahaya, A itu tidak. Sedangkan zona fotik itu adalah zona yang dapat ditembus oleh cahaya matahari. Jadi zona ini mulai dari permukaan laut hingga kedalaman sampai 150 meter. Nah, tadi ibu sudah jelaskan, zona si laut itu berdasarkan kedalaman yaitu zona litoral, neritik, dan zona basial. Bisa kalian perhatikan ya. Nah, zona hadal tadi ini, contohnya hewan yang hidup di zona ini adalah Cacing tabung raksasa, foraminifera, spesies khusus, bintang laut, hingga belut. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar ya nak. Dan salam sehat selalu. Serta mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.